Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Insya Allah Idul Fitri akan serentak di Indonesia 13 Mei 2021 1 sawal 1442 Hijriah Kita akan menunggu keputusan resmi sidang isbat Dan kita akan coba bahas metode lengkap hisap dan rakyat Bagaimana kita tahu bahwa 13 Mei adalah 1 sawal Saya sudah melakukan perhitungan hisap di kota Bandung, Jawa Barat Yaitu tinggi hilal sudah 5 derajat lebih Jadi tingginya ini sudah 5,3 derajat Miringnya 5,9 derajat Maka disimpulkan 13 Mei ini adalah Idul Fitri 1 sawal Insya Allah akan serentak baik bagi teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU Semuanya akan sama Karena 5,3 derajat itu sudah sangat tinggi Dan secara resmi kita akan menunggu keputusan sidang isbat yang diselenggarakan kementerian agama Nah, tapi kalau tanya Google Idul Fitri 2021 jatuh pada tanggal 12 Mei Nah, ini gimana nih kalau Google kok bilangnya 12 Mei Nah, ketika Google bilang ini 12 Mei Kita lihat In the evening Artinya ini adalah malam Malam harinya Jadi 12 Mei malam harinya Baru Solat idnya besok Ya, 13 Mei Solat idnya besok 13 Mei Sebenarnya Yang terjadi Adalah Sidang isbat itu diselenggarakan Nantinya 29 Ramadan Ya, itu 11 Mei Sidang isbatnya Ketika 29 Ramadan Matahari terbenam Ini tinggi hilal Masih negatif Di bawah ufo Jadi bulannya lebih awal tenggelam Baru kemudian Matahari Karena itu disimpulkan bahwa Ramadan ini 30 hari Jadi 12 Mei Itu masih 30 Ramadan Jadi kita akan puasa selama 30 hari Dan setelah puasa 30 hari Baru lebaran 13 Mei Oke, ini wujudul hilal Yang syaratnya Muhammadiyah Harus di atas ufo Karena tadi masih di bawah ufo Berarti belum bisa Dan kalau teman-teman NU dan Kementerian Agama Malah harus 2 derajat di atas ufo Jadi lebih tinggi lagi Nah Saya mengusulkan bahwa Ketetapan ini ditetapkan lebih awal Jadi awal-awal Rekomendasi saya Dan optimis kriteria Kemudian ada Honor Muhammad Ali Itu ditetapkan di awal juga Optimis kriteria Kalau saya menyarankan Karena Dari 200 tahun Data itu menunjukkan bahwa Gray area 0,9 sampai 7,4 derajat Itu bisa dilihat Bisa Tidak terlihat hilalnya Jadi kalau 0,9 Itu ada yang bisa terlihat Ada yang enggak Kalau di atas 7,4 Sudah pasti kelihatan Di bawah 0,9 Tidak pernah kelihatan Maka yang gray area Itu adalah Antara 0,9 sampai 7,4 Maka kalau saya menyarankan Batasnya 1 derajat saja Gitu ya Oke Jadi lebih optimis Baik Selamat Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Semoga Kita termasuk Orang-orang Yang menang Minnal a'idin Fata fa'izin Takobbalallahu Minna wabinkum Fata qobbal Ya karim Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh